Sahabat Tamim Adhari juga begitu. Tamim Adhari itu mudah-mudahan masih ingat orang yang ditunjuk oleh Umar Ibn Lufattab untuk menggantikan beliau menjadi Imam Tarwek ketika beliau berhalangan. Bisa jadi Tamim Adhari R.A, bisa jadi Ubay bin Ka'ab. Tamim Adhari ini dia mulainya sangat istiqomah. Sampai suatu saat beliau terbangun ketika Abdullah bin Umi Maktub mengumandangkan adhan kuduh. Jadi mata terbuka itu bukan Alhamdulillah ilahhi ahliana tab inna lillahi wa inna ilahi wa jauh. Dusa apa ya Allah yang menyebabkan Allah tidak mengizinkan saya pada malam hari ini melaksanakan qiyamulah. Jadi bangun itu dengar-dengar ya. Ya sesaat yang wudu yang bangat. Wallahi. Mulai besok malam saya akan mengkavaroi, nebus kudangnya sholat malam saya dengan melaksanakan sholat malam semalam contoh. Tidak disebutkan berapa hari, tidak disebutkan berapa bulan. Tamim Adhari. Sedikit saya tambahkan. Tamim itu orang yang pertama kali memasang lampu di masjid Nadhari. Masjid itu biasanya belak. Kemudian Rasulullah masuk masjid, Allah Allah, Maghrib, Bapak Isha. Ada lampu. Siapa yang masa? Tamim Rasulullah. Dia melihat agak tamim. Kamu tamim yang masa? Iya Rasulullah. Oh, tamim tamim. Lampu itu taruhannya anak medok di masjid Rasulullah. Rasulullah bahasa-bahasa. Enggak. Putri-putri beliau ya ya enak pada rupanya domikul, domadafatimah sudah dinikahkan semua. Seorang laki-laki, saya punya anak perempuan Rasulullah. Saya punya anak perempuan. nikahkan dia dengan amin. Ini kepedulian Rasulullah kepada orang yang mempunyai kepedulian kepada masjid. Termasuk antum semuanya. Bersampung. Muntur-muntur dekat. Termasuk antum semuanya.